Memirsa sebuah truk gandeng bermuatan jagung terguling di Jalan Raya Nasional Bypass, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sang sopir mengaku mengerem dadak hingga terguling akibat badan kendaraan dipukul oleh petugas dishup yang berjaga di depan timbangan secara mendadak. Sopir yang emosi nyaris baku hantam dengan petugas dishup. Petugas mencoba meredam emosi seorang sopir truk yang mengamuk, nyaris memukul seorang petugas dinas berhubungan. Sopir mengamuk setelah truk yang dikemudikannya terguling dan menumpahkan muatan jagung ke jalan. Peristiwa itu terjadi di depan jembatan timbang Jalan Raya Nasional Bypass, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sopir berdali terpaksa mengerem mendadak hingga truknya terguling lantaran badan kendaraan dipukul oleh seorang petugas dishup. Namun petugas timbatan timbang membantah mukul kaca spion sebelah kanan truk tersebut. Petugas menyatakan sopir truk mengemudi zigzag lalu membanting setir karena perusaha menghindari petugas. Akibat kecelakaan, 25 ton jagung tumpah ke jalan menutup akses jalan nasional dari Surabaya menuju Jombang. Beruntung tidak ada korban jiwa ataupun luka-luka. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin melaporkan.